Baik-baik Bang Oke Bang, kita lanjut ke Piala AFF U23 nih Bang Yang cuma tinggal sebulan nih Abang tadi udah sempat di awal bilang Minta untuk segera Dapat dispensasi lah ya Untuk melakukan pengusatan latihan mungkin ya Bang Langsung ya, dari karantina ini Langsung pengusatan latihan atau seperti apa Bang? Iya, harapannya demikian Persiapan kita di pertama Karena di akhir Januari ada Pipa Match Day Kemudian di Pebruari AFF U23 Kamboja yang sebagian besar Anak-anak kemarin yang bermain di Singapura Itu juga masih bisa bermain Di U23 di Kamboja Maka kita berharap Kita tidak terlalu lama di karantina Kalau juga karantina Walaupun kita harapkan juga Anak-anak ini bisa pulang ke rumahnya dulu Untuk bertemu dengan orang tua Ini anak-anak kan masih umur 20-21 Egi kemarin udah merengk-rengk juga Egi mau merengk-rengk Saya om, om, adik saya nikah om Di Medan om, ini gimana om Waduh, saya kangen sama orang tua Witan juga begitu Witan juga masih cengeng sama mamanya juga Anak-anak ini kan umur-umur yang masih Cengeng sama orang tuanya Kemudian juga Evan Dimas Kemudian yang sudah memiliki keluarga Kangen sama istri anaknya Harapan kita mereka balik dulu ke rumahnya Meluapkan psikologi, mental Dan kebahagiaan mereka Dengan keluarga Karena itu juga bagian dari Membentuk anak-anak timnas yang Yang terbaik gitu Karena mereka juga harus datang Harus ada kebahagiaan Di hati mereka Mereka juga harus enjoy Tidak bisa kita tahan untuk Satu bulan lebih Mereka dari Turki Satu bulan lebih Kita harus di Turki Kemudian satu bulan di Singapura Kita harus Menjaga hak-hak asasi manusiawinya Untuk memandangkan mereka ke keluarga Nah, mudah-mudahan Satu-dua hari ini Kita bisa keluar dari Dua hari Kamis lah Hari Kamis atau lima hari Kita bisa keluar dari Karantina Mereka balik dulu ke keluarganya Setelah itu Sintayong akan kita undang Untuk evaluasi bersama-sama Kira-kira ke depan Apa yang harus disiapkan oleh PSSI Dan apa yang mau dilakukan oleh Sintayong Supaya itu Termiks dengan bagus Lalu kita Bekerja berat Bekerja keras Untuk yang di hadapan mata kita Akhir bulan kita Diba match day Kemudian Pertengahan bulan peperwari Kita AEPP 23 Kamis Nah, Bang Ini kan balik dulu ya Ke rumah Berarti setelah Karantina Pemain balik dulu ke rumah Kira-kira Di Pertengahan Januari Mungkin ya Bang Baru bisa Menggelar tesnya lagi ya Teman-teman ini ya Iya Kita kan juga Menghargai Kawan-kawan Klub Yang saat ini juga Sekien Sekien Ini kapan dikirim Kapan dikirim Anak-anak Saya bilang Lagi di Karantina Mereka butuh juga Pemain-pemain ini Di klubnya mereka Kita juga sadar Hal itu Harus kita kembalikan Sudah satu bulan lebih Berada di PSSI Untuk memperjuangkan Kepentingan Merah Putih dan Garuda juga Mereka juga memaklumi itu Tapi mereka juga berharap Secepatnya Kembali lagi ke klub Mereka sudah ditunggu Di Bali Ya setidaknya bisa Dua Tiga Week Tiga minggu mereka bisa bertanding Atau tiga kali Mereka bisa bertanding Lalu setelah itu Kita harapkan mereka bisa Tese Akan kita atur Arahan Ketua Umum Tese-nya akan lebih bagus Di Bali juga bisa Jadi anak-anak dekat Dengan klubnya Pada saat kita Tese di Bali Besok atau lusa mereka Memain Kita kembalikan ke klubnya Itulah salah satu Opsi kita Kita kalau tahu juga Tese Untuk Timnya sini Mudah-mudahan bisa kita Tese-nya di Bali Oke Wah mudah-mudahan Lancar nih Bang Program Tese Antara kepentingan klub Sama kepentingan timnas Bisa disinergikan Dengan baik nih ya Bang Harus ada Sesuai ya Subur ayam Kalau diaduk-aduk Jadi cair Serius Diaduk kayaknya ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton!